Pancasila Pancasila adalah dasar wasafa negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam promosyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai etika merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif untuk menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan-tindakan individu dan kelompok. Oleh karena itu, Pancasila menjadi etika bukan sekedar sebuah doktrin, melainkan melandung nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatak perilaku manusia dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pancasila sebagai etika juga menjadi cermin dari semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang mendorong setiap warga negara untuk berperan aktif dalam pembangunan dan menciptakan kondisi sosial yang harmonis. Di dalam kehidupan sehari-hari, implementasi Pancasila sebagai etika dipetercemin dalam sikap saling menghormati, alam menolong, menjaga persatuan dan kerukuran antar warga, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Namun, manusia masih belum bisa sepenuhnya mampu mengimplementasikan Pancasila sebagai etika di kehidupan sehari-hari, karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam konteks di kehidupan nyata. Selain itu, adanya konflik kepentingan, ketidaksetaraan, dan sikap egois juga menjadi hambatan dalam mewujudkan implementasi Pancasila sebagai etika secara menyeluruh. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam sosialisasi, edukasi, dan pembinaan agar manusia dapat lebih konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek di kehidupan mereka. Pancasila which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. I believe, yes, I firmly believe that the adoption of those five principles and the writing of them into the charter would greatly strengthen the United Nations. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the charter would make the charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new. Pandesan negara Republik Indonesia dan seluruh bangsa ini adalah ideologi Pancasila yang mencakup aspek kehidupan bermasyarakat. Ada ketuhanan yang menjadi utama, ada rasa kemanusiaan yang harus dimiliki, ada persatuan yang harus dijaga, dan aspek demokrasi yang harus terwujud, serta kehadilan yang harus dijunjung tinggi. Namun kini, ideologi Pancasila terancam oleh arus negatif globalisasi. Pancasila bukan sekedar ideologi tertulis, tetapi harus terus diamakan di kehidupan sehari-hari, karena mencerminkan dari semangat kebangsaan dan cita-cita leluhur bangsa Indonesia. Terima kasih.